Kualitasnya bagus, cuman bagus biasa aja Tapi untuk warnanya ini termasuk bagus Halo guys, kembali lagi bersama saya di The Zen Cove Channel Di video kali ini kita akan membahas Bagaimana cara milih ikan koi asagi dan susui yang berkualitas Ya, kalau ada sih yang berkualitas ya Karena disini kita mau review ikan koi asagi dan susui yang barusan saya beli Gak tau ini ada yang berkualitas atau enggak Karena ini bersifat gacha Atau keberuntungan Nah, kalau ada yang berkualitas ya kita sisihkan Kalau enggak ada ya tetap saya akan ngasih tau yang berkualitas itu yang kayak gimana Oke, kalau gitu langsung saja kita sortir dan review bareng-bareng Ikan koi asagi dan susui yang berkualitas guys Langsung saja ini dia Oke guys, jadi disini sudah siap ya Mau kita review ikan koi asagi dan susui yang barusan kita beli tadi Kita langsung saja buka Ini satu kantong isinya 20 ekor deh Isinya 20 ekor ya Dan ini campur Antara koi asagi dan susui-nya Jumlahnya juga acak ya Jadi ini benar-benar gajah Tergantung keberuntungan Oke, langsung saja kita Ini masukkan ke dalam box serokum Garuda Indonesia ini ya Enggak bocor jadinya Pelan-pelan jangan sampai terlalu banyak bocangan Oke, pertama kita akan bahas mulai dari koi asagi dulu Koi asagi yang berkualitas itu yang kayak gimana sih Nah, koi asagi yang berkualitas Itu yang pertama adalah Jaring-jaring di punggungnya itu Perfect Jadi benar-benar bentuk jaring Enggak sampai bentuk abstrak atau yang lainnya Jadi kalau garis di punggungnya itu Benar-benar bentuk jaring Itu dia kualitasnya bagus Yang kedua adalah Warna merah yang ada di bawah badannya Nah, jadi koi asagi yang bagus itu Warna merahnya itu benar-benar rata Enggak naik atau turun atau putus Jadi benar-benar rata Dari ujung mulutnya sampai ujung ekornya Yang bagus itu warna merahnya rata ya Terus warna biru atasnya Bungunya itu pekat Warna birunya benar-benar biru Nah, itu koi asagi yang bagus Itu dari segi warnanya Kalau dari segi bodinya Tentu saja semua koi sama ya Yang pertama adalah bodinya memanjang Jadi enggak pendek Yang kedua adalah pangkal ekornya Pangkal ekornya itu tebal Jadi enggak tipis gitu Terus juga warna siripnya itu bersih Nah, jadi yang bagus itu Warna siripnya bersih Pangkal ekornya tebal Bodinya memanjang Itu adalah bodi ikan koi yang bagus guys Untuk koi susui sendiri Kalau koi susui itu Yang pertama Apa namanya itu Sisi yang atasnya Karena kan gini Ikan koi susui itu termasuk ikan koi Yang tidak bersisik Sisiknya cuma di punggung aja Nah, sisik-sisik besar yang ada di punggungnya Kalau koi susui yang bagus itu Sisik di atas punggungnya itu Rata dan rapi Tidak sampai acak-acakan Misalnya ada di sini Satu Tapi selainnya ada dua Terus ada yang putus Nah, itu kualitasnya jelek Kalau yang kualitasnya bagus itu Rata dan rapi guys Selain itu Koi susui yang bagus Sama seperti koi asabi Dia hana Sepertinya hana Hananya itu Atau bunganya Yang warna merah Marking merah Di samping badannya itu Seimbang Simetris Itu koi susui yang bagus Terus untuk badannya sendiri ya Sama Semua koi sama Badannya memanjang Pakal ekornya menebal Dan Sirip-siripnya itu Tidak ada coraknya Itu yang bagus guys Sekarang kita lihat di sini Apakah di sini ada yang kualitasnya bagus Oke Kita mulai dari asabi dulu guys Kita lihat di sini Satu persatu Kayaknya ini bagus deh Nah Kalian bisa lihat di sini Kita lihat di sini Untuk Rata Ininya Jaring-jaringnya Tidak terlalu rata Karena di sini Jaring-jaringnya ada yang Gimana ya Ada yang Tidak rapi Di bagian tengah sini Di bagian belakang sini juga Ada yang kurang rapi Tapi ini termasuk bagus Untuk warna merahnya sendiri Kalian bisa lihat Tuh Warna merahnya dari ujung sampai ujung Kiri-kanan sama ya Jadi ini termasuk bagus Sayangnya di sini Warna merahnya ada yang Agak sedikit jomblang Ini di sini Nah Naik ke atas ini Ini kurang bagus Tapi Overall ini Simetrisnya juga bagus Jaring-jaringnya juga lumayan Yang kedua Kalian bisa lihat di sini Ini juga lumayan bagus Tuh Jaring-jaringnya ini lebih rapi Sayangnya di sini Sayangnya di sini Kalian bisa lihat Warna merahnya Tidak lurus Tapi ke atas Nah Sreep ke atas Gini Ya kan Awalnya dari sini Terus ke atas Sampai Akhirnya sampai di bumbungnya Ini kurang bagus Kualitasnya Tapi kita lihat Apakah ada susu yang bagus Di sini Nah Bentar Ini Atasnya rapi Tapi Bunganya Samping-sampingnya Kurang bagus Nah Cuma sedikit kan Tuh Kiri kanan Kurang sedikit Ya Ini 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 bagus Nah ini contoh Bunga yang bagus Kayak gini Tuh Ini contoh bunga Koi susui Yang bagus Tapi ini atas Bakangnya kurang rapi Ya Sepertinya Kita gak dapat Yang Super ya Oh ini 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 sepertinya Bagus Nah Ini lumayan Ini Ini lumayan bagus Tapi Lihat Badannya agak Menceng Gini Jelek sih Markinya Bagus Tapi Badannya agak Melenceng Nah Guys Disini Sudah Disisihkan Beberapa Ikan Koi Mulai dari Yang kualitas rendah Sampai yang kualitas lumayan Saya gak bilang yang kualitas bagus ya Yang kualitas lumayan Mulai dari kualitas yang lumayan Sampai kualitas yang terburuk Disini contoh kualitas yang lumayan Nah Seperti ini Merahnya rata Merahnya rata Birunya juga pekat Jaring-jaringnya juga lumayan rapi Tapi untuk bodinya kurang masuk Ini juga kualitasnya bagus Lumayan Merahnya pekat Birunya pekat Jaring-jaringnya rapi Tapi sama seperti tadi Ini gak Lurus ke ekor gini Tapi naik ke atas Pangal ekor dia Jadi kualitasnya bagus Cuman bagus Biasa aja Tapi untuk warnanya ini Termasuk bagus Kalau untuk yang kualitas menengah Seperti ini contohnya Kalian bisa lihat disini Jaring-jaringnya rapi Dia Sampai ke belakang Birunya juga pekat Tapi gak punya Merah sama sekali Nah kan Gak punya merah sama sekali Ini kurang bagus Ya menengah lah ya Ada yang bilang ini bagus juga sih Ada contoh lain yang menengah Seperti ini Nah ini Disini merahnya putus Ini juga merahnya putus Jadi merahnya gak pekat Birunya pekat Merahnya ada Tapi gak pekat Oh iya Terus disini mulutnya juga gak bersih Nah ada corak di mulutnya ini Ini juga mengurangi kualitasnya guys Terus Koy Asagi yang kualitasnya parah Adalah seperti ini Ini merahnya gak ada Birunya gak pekat Jaringnya juga gak ada Lalu kita menuju ke Koi Shusui Koi Shusui yang kualitasnya lumayan Warnanya seperti ini Sisi besar diatasnya rapi Merahnya kiri kanan juga bagus Nah Sayangnya disini Ikan ini Kepalanya peok dikit Jadi gak sempurna Tapi secara warna dia bagus Terus yang menengah Itu seperti ini Nah ini Sisi diatasnya sedikit Itu menengah Dan yang jelek banget Adalah yang seperti ini Dia koi Shusui Tapi gak punya sirip atas Eh maksudnya gak punya Sisi atas kok sirip Nah gak punya sisi atas Padahal dia Shusui Tapi sisi atasnya kolosan Dan gak ada warnanya sama sekali Merahnya pun gak ada dia Nah guys Tadi kalian udah lihat Koi yang saya dapat Dari hasil gacha Beli satu kantong Di pasar ikan Ternyata gak ada yang jackpot Semuanya Kualitasnya Menengah ke bawah Semua guys Gak ada yang bener-bener Kualitas super Jadi sudah jelas ya Gimana ciri-ciri Koi Asagi Dan Shusui yang berkualitas tinggi Kebetulan yang tadi Saya beli itu Satu kantong Gak ada yang Kualitasnya setinggi itu Karena ya Jelas lah ya Kalau ada yang Seberkualitas itu Pasti udah diambil duluan Sama petaninya Oke mungkin cukup sekian Video saya hari ini Jika masih ada pertanyaan Kalian bisa tanyakan Di kolom komentar Di bawah guys Dan kalau menurut kalian Video ini bermanfaat Kalian bisa tinggalkan like Dan jangan lupa subscribe Untuk terus mengikuti Video-video lain Di channel ini Oke terima kasih Setelah menonton Dan sampai jumpa